BP Batam menargetkan pengosongan wilayah Pulau Rempang dilakukan sebelum 28 September 2023 Artinya masih ada waktu sekira dua minggu untuk pengosongan lahan tersebut Sementara kini BP Batam mengklaim jumlah warga yang setuju direlokasi dari Pulau Rempang mulai bertambah Dikutip dari laman resmi BP Batam, informasi itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Arias Tuti Sirait Ia mengatakan beberapa warga mulai menyerahkan berkas pendaftaran kepada tim Satgas Berkas tersebut merupakan bentuk persetujuan untuk direlokasi Berdasarkan data sekira 91 KK yang telah mendaftar keempat posko yang telah dibuka BP Batam Namun Arias Tuti menyebut BP Batam masih memiliki PR lantaran sebanyak 168 KK masih dalam tahapan konsultasi Meski begitu pihaknya pun percaya diri akan banyak warga yang setuju direlokasi Hal ini dikarenakan BP Batam akan terus melakukan sosialisasi hingga 20 September terkait proyek Rempang EcoCity Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!